Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gigi mendapatkan ego baru dari Toko Blacksmith. Kim Gigi kemudian melakukan link dengan Ego Brunhard dan memperoleh beberapa kemampuannya. Emosi Kim Gigi kembali tak terkendali saat berhadapan dengan Semub Guild di lantai 29. Setelah kondisinya membaik, Kim Gigi kembali menghampiri para player chain. Apa kau menemukan sesuatu? Tidak, mereka tidak lebih dari cuma mengikuti perintah atasan. Kim Gigi menjawab, tampaknya mereka cuma anggota rendahan. Soalnya mereka tidak mengetahui apapun dan skillnya di bawah rata-rata. Dan tak lama kemudian, banyak anggota Semub Guild yang sudah mengapung. Apa-apaan jumlah mereka ini? Kelihatannya mereka lebih dari 100 player. Apa seluruh anggotanya datang ke sini? Tuan Bonggu, apa kau mengirim seseorang untuk menghubungi asosiasi atau guildmu? Bonggu menjawab, aku memang mengirim seseorang untuk melaporkan kejadiannya. Tapi kurasa tidak akan ada bantuan. Kalau begitu akan kubukakan jalan. Persiapkan untuk mengirim pesan dan sekalian tembakan flare. Dalam hatinya Gigi bilang, entah kenapa aku sangat bersemangat karena berpikir akan bertarung. Sebelah matanya berubah. Gigi mengeluarkan kedua pedangnya dan melesat maju. Ia memberi tebasan cepat. Apa yang terjadi? Cepat sekali. Gigi melompat dan mendarat sambil menghabisi mereka. Bonggu teriak. Ayo bantu player game Gigi. Gigi terus menyerang. Astaga, ini tidak jauh seperti memburu monster. Rasanya memang salah. Tapi aku tidak merasakan tekanan. Kekuatan api kemudian menyembur Gigi. Gigi bisa menghindarinya. Seseorang yang mengeluarkan api itu bilang, Jadi kau berhasil menghindar. Dia adalah guild master dari Smoke. Terkenal dengan ranker yang terjatuh. The Slayer. Choi Min Seok. Kau memancarkan aroma yang sama seperti kami. Apa kau tertarik dengan jabatan tinggi? Maukah kau bergabung dengan Smoke Guild? Gigi sejenak berpikir. Orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam tower disebut red player. Pada dasarnya mustahil menetapkan hukum di dalam tower. Tindakan yang bisa dilakukan asosiasi. Cuma menangani portal yang menjadi jalan masuk dan menjaga mereka semakin banyak. Dan orang dihadapanku adalah red player yang dulunya seorang ranker. Alasan dirinya membuang kemewahan serta kehormatan seorang ranker. Dan memilih menjadi kriminal. Karena dirinya, Pesikopat akut yang senang menghabisi orang. Bagaimana menurutmu? Apa kau tertarik? Bisa aku tebak kau itu golongan kami? Bisa aku janjikan akan lebih menyenangkan dengan bergabung ke pihak kami? Gigi menjawab, Tutup mulutmu kriminal. Jangan samakan aku dengan sampah seperti kalian. Seorang marah. Dasar gila. Beraninya kau bicara seperti itu. Kemudian api membakar tubuhnya. Beraninya kau menyela ketika aku berbicara. Semua player heran. Karena ia menghabisi anak buahnya sendiri. Dia wakil guildmaster. Sekarang kami punya posisi kosong. Akan kuberikan posisi itu padamu. Masuklah ke dalam guild kami. Gigi menjawab, Ijinkanku tanyakan satu hal padamu. Kenapa kalian mengincar chain guild? Astaga, Kau malah memberiku pertanyaan ketimbang menjawabnya. Kami akan keluar tower. Kami sudah bosan terkurung di sini. Karena itu, Kami punya urusan dengan guildmaster mereka. Apa kau berniat menggunakan mereka sebagai Sandra? Dan apa kau tahu soal kemampuan unik Seokwo yang lain? Min Seok tersenyum. Bagaimana kau juga bisa tahu soal itu? Kemampuan unik keduanya. Kau benar-benar mengejutkanku. Gigi yang kesal melesat maju. Min Seok mengeluarkan apinya. Benar, Matamu itu kau salah satu dari kami. Min Seok menebas dengan degar berapi. Gigi refleks menghindar. Sialan, Senjatanya dari awal memang sepasang. Gigi melesat maju. Mereka terus baku hantam terlihat seimbang. Sebuah ledakan terjadi. Gigi berhasil keluar dari ledakan. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Dibandingkan pertarunganku yang dulu. Aku bertemu dengan banyak orang yang kelasnya tinggi. Tapi orang ini benar-benar ahli dalam memburu seseorang. Min Seok maju menyerang. Sambil tertawa, ia bilang, Menurutmu aku akan membiarkanmu istirahat. Gigi terus menangkis setiap arah serangan yang datang. Sialan, Kenapa aku merasa sedikit lambat darinya? Gigi masih bisa menangkis setiap arah serangannya. Aku lebih kuat darinya karena menggunakan force. Dia juga meng-counter seranganku. Hasti juga masih cooldown. L, Master bagian kirimu. Min Seok memberi satu hantaman. Gigi tubuhnya terpentar jauh. Dengan sigap yang mendarat dengan kedua pedangnya. Kenapa dia lebih tambah kuat dan lebih cepat? Apa itu semacam skill? L bilang, Tidak, Itu bukan skill master. Pergerakannya tidak berubah sama sekali. Min Seok memutar daggernya. Sepertinya itu mulai bekerja. Apa kau terkejut dengan kekuatan apiku? Ini bukan kemampuan sepenuhnya dari flame dagger. Tapi daggarku bisa mengakumulasikan damage terhadap orang yang sedang ia lawan. Artinya, Pemenangnya sudah ditentukan. Ketika pertarungannya berlangsung lebih lama, Sekarang menyerahlah. Setidaknya masih kuterima kau ke dalam guild kami. Gigi bangkit. Mengakumulasi damage. Seharusnya kau memberitahu itu lebih awal. Hasti. Gigi melesat maju. Apa mungkin kau memiliki kartu as? Kalau begitu, Aku juga akan mengerahkan semua kekuatan apiku. Dari daggernya menyemburkan api yang melesat. Hellflame. Kobaran api besar menyelimuti area. Gigi sejenak terdiam di hadapan kobaran api. Panasnya bukan main. Tapi berkat itu, Dapat kupastikan aku bisa mengakhirinya. Gigi melewati kobaran api, Dan sudah berada di depannya. Serangannya berhasil ditangkis. Mengakumulasi damage katamu. Reflex. Brunhard mematulkan damage yang diakumulasikan. Kobaran api besar kembali membakar area. Apa-apaan ini? Dari kobaran api, Gigi memberi tendangan. Min Seok terkapar tak berdaya. Kau membongkar kesalahanmu sendiri. Apa kau ini amatiran? Di sana, Gigi memberi serangan akhir. Kanibalism diaktifkan. Player Ceo Min Seok Accessorizer. Energi dari Min Seok kemudian masuk ke dalam pedang Rui. Jadi ini juga berefek terhadap manusia. Apa syarat yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya? Tunggu. Rasanya kakiku gemetaran. Dari belakang, Anggota semuplainnya menatap. Guild Master dibunuh olehnya. Mayatnya juga menghilang. Tapi dengan ini, Posisi teratas terbuka. Gigi mengambil ancang-ancang. Sialan. Aku tak boleh menunjukkan sisi lemahku pada mereka. Brunhard. Master kau harus kabur. Gigi panik. Meski itu sekedar refleks. Bukan berarti aku tidak menerima dampaknya. Kalau aku memantulkan damage, aku juga akan menerimanya. Dan sama seperti kejadian di labirin. Damage yang kuterima bertambah kuat dengan mengikuti damage yang dipantulkan. Sekarang seluruh tubuhku terluka. Andai saja aku beristirahat beberapa menit saja. Gigi mencoba memprovokasi dengan auranya. Para semuplai ketakutan. Bisa aku ketahui alasan Guild Master menyukainya. Player yang bahkan bukan raid player. Mengintimidasi sampai begini. Siapa sebenarnya bocah ini? Tapi itu bukan masalah. Kami akan memanfaatkan keuntungan dengan jumlah. Asalkan bisa memberikan serangan akhir. Masa bodoh mau sebanyak apa korbannya. Semuanya serang bersamaan. Gigi semakin panik. Dan yang terjadi selanjutnya. Gigi mendadak tersenyum. Kau terlambat. Player semub dihadapannya membeku seketika. Seokwo datang memasuki pertarungan. Sudah lama tidak bertemu Kim Gigi. Aku ingin bicara sedikit lebih lama. Tapi urusan ini harus diselesaikan dulu. Bleedert. Seokwo mengeluarkan angin dingin. Mereka banyak juga. Ia mengeluarkan dagger. Tunggu 3 menit saja. Kita akan berbincang setelah ini. Seokwo melesat dengan cepat. Satu gerakannya langsung menghabisi beberapa player. Tebasan dengan dagger terus dilancarkan. Satu persatu player semub tumbang. Gigi yang melihat itu bilang. Kau memang hebat. Tapi kau masih tidak lebih kuat daripada sebelumnya. Kelihatannya kau sekarang tidak terlalu jauh dariku temanku. Gigi meminum potion untuk memulihkan tubuhnya. Di sana. Gigi melesat maju. Ia mulai memberikan serangan. Gerakan cepat dan kombinasi teknik berpedang. Membuat Gigi bisa mengalahkan smoke wheel dalam sekejap. Seokwo tersenyum. Ku tarik kembali kata-kataku. Semenit saja sudah cukup. Hingga pada akhirnya. Mereka berdua berhasil melumpuhkan dan mengalahkan semua player smoke di sana. Setelah situasi meredak. Mereka berdua berbicara. Seokwo bilang. Kau sudah berubah drastis. Hampir aku tak bisa mengenalimu. Tapi kenapa dengan matamu? Mata kirimu barusan berubah menjadi ungu. Gigi heran. Aku memang merasakan sensasi terbakar. Tapi aku tak menyangka mataku berubah. Pasti ini darinya. Gigi bilang. Ini mungkin karena skillku. Seokwo bilang lagi. Sepertinya bukan cuma penampilanmu yang berubah. Kekuatanmu juga meningkat pesat. Tak disangka. Masker drang itu dirimu. Gigi heran. Bagaimana kau bisa tahu itu aku? Seonpil. Dia bisa langsung tahu cuma melihat dari fotomu. Dia banyak bercerita tentangmu. Gigi menjawab. Itu julukan topeng yang membuatku tenar. Tapi itu benar-benar mengganggu hidupku. Seokwo tersenyum. Aku rasa reporter harusnya sekarang sedikit meredah. Karena ada topik lainnya untuk sementara waktu. Pemimpin asosiasi muncul di depan publik untuk pertama kalinya. Mendengar itu Gigi heran. Apa dia sedang melindungiku? Aku tidak harus menganggapnya sebagai hutang, bukan? Seokwo kemudian mengeluarkan sesuatu di jari tangannya. Ternyata ia juga menjadi bagian dari tentara bayaran asosiasi. Gigi heran. Kau juga bagian dari tentara bayaran. Kau benar. Masih ada banyak selain kita. Ku yakin semuanya menyadari soal dirimu karena cincinmu. Kau harus berhati-hati. Tidak semua tentara bayaran berniat melindungi satu sama lain. Jadi sembunyikan cincin dengan caramu. Kalau begitu apa kodenemmu? Seokwo merasa jengkel. Kodenemku adalah Arok. Kikyu tersenyum. Itu masih mending daripada aku Morningstar. Ngomong-ngomong tentang alasan semub guild menyerang guildmu. Bagaimana informasi itu bisa bocor? Tentang kemampuan unik keduamu. Portal Generation. Sejenak kikyu berpikir. Kemampuan generat portal yang bisa membuat portal di dalam atau di luar tower. Itu kemampuan unik yang mungkin akan mengguncang dunia. Jadi seharusnya dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya. Seokwo, bagaimana semub guild bisa menyadari itu? Seokwo menjawab, ceritanya panjang. Ayo kita bicara. Kalau begitu ada kape langgananku, mari kita ke sana. Kemudian cerita berlanjut di kantor asosiasi, di manajer opis. Tepatnya di ruangan Taesik. Apa tempat ini terlihat seperti kafe? Sepertinya aku akan mulai meminta bayaran nanti. Tunggu gigyu, kenapa warna matamu itu? Ini karena skillku. Taesik bilang, ku dengar kalian membantai semub guild dan langsung datang ke tempatku. Itu berarti ada yang ingin kalian minta dari ku. Seokwo mulai bercerita, tidak juga. Tujuanku benar-benar untuk berbicara tanpa didengar orang lain, semub guild. Mereka menyadari tentang generat portalku. Jadi beberapa bulan yang lalu, aku terpaksa menggunakan skill ini di depan beberapa anggota guild. Tapi sayangnya, salah satu dari mereka ditangkap oleh semub guild. Karena mereka haus informasi dunia luar. Mereka melakukan segala cara untuk membuat anggota guild ku buka mulut. Sekarang apa akan dibentuk tim untuk membereskan sisa-sisa mereka? Mendengar itu, Taesik menjawab, Kalau begitu, kami akan langsung berangkat ketika mereka membuka mulutnya. Tunggu, kami, Cain Guild juga akan ikut serta. Aku ingin mengetahui anggota yang tertangkap masih hidup atau tidak. Dan harus kupastikan juga, supaya informasi tidak bocor semakin parah. Seokwo pergi. Taesik bilang pada Giyu, Bocah itu sikapnya seperti tidak ada masalah. Mungkin di luarnya terlihat tenang. Tapi di dalam, pasti tidak karuan. Karena dia memperlakukan anggota guildnya seperti keluarga. Seokwo di sana sangat marah. Taesik menyadari sesuatu. Kau sendiri bagaimana, Giyu? Bagaimana kondisi mentalmu? Ini pertama kalinya kau membunuh seorang, bukan? Giyu sejenak terdiam. Sulit menganggapnya pertama kali. Aku pernah melakukannya pada Roger saat di labirin. Tapi ku yakin dia masih hidup. Aku bertekad untuk menghabisinya. Semua musuhku pantas untuk mati. Dan tidak ada alasan untukku merasa bersalah. Yang jadi masalah dalam diriku sekarang. Ketika aku menghabisi seseorang, aku merasa terhibur. Taesik langsung terdiam. Ia memegang kepala Giyu berusaha menenangkan. Itu tidak penting. Mau sampai kapanpun. Pekerjaan ini dipenuhi orang-orang buruk di dalamnya. Dalam hatinya, Giyu bilang, Apa aku bisa mengendalikannya? Keesokan harinya di lantai 29, Giyu kembali di sana. Embun bekunya masih tersisa. Sioko, entah sebenarnya dia sekarang level berapa. Tidak kusangka dia menghabisi puluhan orang di sini kemarin. Sungguh masih tidak bisa dipercaya. Tapi yang membuatku terkejut. Karena aku bereaksi seperti itu kemarin. Warna mataku juga berubah. Sekarang aku harus bisa mengendalikan itu. Kini Giyu berdiri di hadapan sebuah pintu. Sekarang, ayo kita ke lantai 30. Aku sudah mengalami lantai ujian sebanyak 3 kali. Ujian pertama berhasil membunuh kambing. Dari lantai 5 ke lantai 10 dan lantai 20. Ujian kedua berhasil membunuh Mok. Ujian ketiga berhasil membunuh Minotaur. Aku ditugaskan untuk misi sederhana. Tingkat kesulitannya juga menurun drastis. Itulah yang ku alami sampai sekarang. Giyu tangannya gemetaran. Kenapa dengan tanganku? Apa tubuh ini memberiku peringatan? Jangan sampai aku mengalami indera player. Rumor itu ku rasa terburuk. Inderaku juga diperkuat dengan meminum elixir. Di sana Giyu mengumpulkan keberanian. Apa gunanya ragu-ragu? Mari masuk. El, kemanapun master pergi aku akan selalu bersamamu. Brunhard, aku juga. Master yang terbaik. Giyu membuka pintu di hadapannya. Ujian yang terakhir cuma meningkatkan skillku. Mungkin ujian dan hadiah kali ini berbeda. Setelah menginjakan kakinya di lantai 30. Terdengar suara sistem. Anda memasuki ruang ujian keempat. Anda memenuhi persyaratan. Anda layak memulai ujian spesial. Kini Giyu berada di medan gurun pasir. Di hadapannya berdiri sebuah kastil. Karena katanya ini ujian spesial. Pasti berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah aku harus ke kastil itu? Kemudian dari dalam tanah. Keluar banyak monster kalajengking. Giyu langsung mengeluarkan kedua pedangnya. Ia tersenyum. Jadi kalajengking raksasa. Hasti. Giyu bergerak dengan kecepatan tinggi. Tapi mendadak ya heran. Sial. Keseimbangan ku hilang gara-gara pasirnya. Force. Giyu meningkatkan serangan. Pedangnya menusuk monster. Giyu melompat dan siap menyerang. Lingkungan disini tidak cocok untuk menggunakan hasti. Lebih baik langsung menyerangnya dan menuju kastil. Rui berkata. Aku bisa merasakannya. Giyu heran. Rui. Sejak kapan kau bangun? Rui menjawab. Beberapa saat setelah monster masuk. Tapi itu bukan yang terpenting. Pergilah ke kastil itu. Di dalam kastil ada tubuhku. El bilang. Kau sudah bangun Rui. Apa maksudmu tubuhmu di dalam kastil? Giyu bilang. Bicaranya nanti saja. Satu monster kalah jengking menyerang. Akan ku dengarkan penjelasan vitalnya nanti. Giyu berhasil menghindar dan melompat. Ia menjadikan Rui pijakan. Master. Kau melakukan ini lagi. Giyu tersenyum. Daripada membunuh para monster ini membuang stamina. Mungkin ada lebih banyak musuh di dalam kastil. Mari kita langsung saja ke sana. Giyu melayang di antara para monster. Kemudian ia melesat maju melewati para monster kalah jengking. Maaf Brunhardt. Kurasa aku tidak punya waktu untuk peningkatanmu. Brunhardt bilang. Tidak masalah monster. Rui. Siapa itu? Giyu bilang. Ego get. Dirinya menerima ingatan lama dari Brunhardt. Rui bilang. Sepertinya ada banyak jenis ego. Brunhardt menyapa. Halo Rui. Aku Brunhardt. Karena Rui itu sunbaiku. Aku harus merasa terhormat bekerja denganmu. Rui menjawab. Senior katamu. Lakukan sesukamu. Giyu tersenyum. Sepertinya Rui mulai menyukainya. Hingga pada akhirnya. Giyu sampai di depan kastil. Para monster terus mengejar. Rui kesal. Jangan malah bergaya. Cepat masuk. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya.